telah terbukti kehebatannya dan bisa mengurangi pupuk kimia 75% Jangan lupa like, subscribe, komen dan share Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam sehat, salam semangat Apa kabar sahabat tani semuanya dimanapun Anda berada Semoga kita semua dalam melindungi Allah SWT Selalu diberikan kesehatan dan diberikan riski yang berlimpah Berlupa lagi dengan saya di Melampo Channel Jangan lupa kawan-kawan yang belum subscribe silakan subscribe, like, share, dan komen Jadi hari ini kita mau membuat biang eco farming Bagaimana kita membuat biangnya yang baik dan yang benar Nah ini kawan-kawan Pupuk eco farming Pupuk organik dari PT.BES Jadi bagaimana kita membuat biangnya Nah jadi kita sudah mempersiapkan ini ada air kelapa 1 liter Ini ada kelapanya Kelapa muda Dan bisa juga dibikin dengan air perasan air tebu Cuma susah Lantaran Gak sempat beras Karena air kelapa ada di kebun kita juga Ini ada kelapanya Kita mau membuat biang eco farming Langsung ambil kelapa sendiri di kebun Gak payah dibeli Atau bisa juga dengan air biasa Cuma lebih baik Pakai air tebu Ataupun Air kelapa Kita membuat Biang Popuk eco farming Rencana mau Cor Tanaman cabai Nah ini cabai kita Kawan-kawan Baru tanam Baru umur Sekitaran 13 hari Oke Sahabat semuanya Baiklah kita Mau bikin Biangnya Biang eco farming Nah ini Sudah kita Siapkan Air kelapa 1 liter Nah ini Pupuk Eco farming Nah ini Pupuk Eco farming Langsung kita Buka Dan ini Bentuknya Kayak gini Kawan-kawannya Kayak gini Bentuknya Langsung Kita Masukkan Locขuri susah masukan daun-daun-daun baunya harum daun-daun ini sudah siap kita kocok-kocok dulu supaya larut berarti dia dalam satu liter air kelapa ekoparmingnya ini satu tub kemasan 30 mili 30 gram jadi sesudah dibikin biang kayak gini jadi langsung ditutup jadi kita bikin kayak gini kawan-kawan ya pakai selang kayak gini ini langsung kita sediakan botol mineral satu lagi kita isikan air jadi kita bikin kayak gini supaya gasnya nanti dia fermentasi dia mengeluarkan gas gas langsung dibuang ke sini botol satu lagi berarti lebih aman nanti ini bisa meledak jadi makanya proses fermentasinya sebaiknya dibuat kayak gini pakai selang jadi udaranya dibuang sini kenapa kawan-kawan harus pakai selang ataupun nggak dibuka tiap hari kalau nggak dibikin selang ini bisa juga cuman tiap hari perlu dibuka supaya gasnya keluar jadi kita kadang-kadang lupa nanti kan yang lebih hamannya sebaiknya bikin selang kayak gini isikan air dikit nah jadi ini kawan-kawan sewaktu mau pakai nanti dia harus ini sedap dibikin biangnya kayak gini harus didiamkan dulu sekitar 3 malam nah itu sebaiknya dihentapkan sekitar 3 malam jadi ini untuk untuk pakai untuk disiram di tanah ataupun disiram di beringan ataupun langsung disiram di pangkal cabai seandainya kalau untuk disomprot ke daun kalau disomprot ke daun langsung 15 menit dari bikin biangnya ini langsung disomprotkan ke tanaman kalau untuk tanah lebih baik dihentapkan dulu sekitar 3 malam nanti cara pemakaiannya ini tubenya ini nah ini ada ukurannya ini ini sekitar penuh 60 mili nah kalau segini ini 50 mili berarti bisa kita bilang 50 atau 60 mili nanti satu satu tengki air satu somprot elektrik yang ukuran 16 liter jadi kita mau somprot nanti mau aplikasi sama tanaman kawan tinggal ambil satu tub ini satu tengki tanaman langsung di spray gitu kawan-kawan ya ini biang ekoparming tadi disimpan dulu nanti tiga hari baru bisa dipakai karena ini untuk pengocoran cabai lebih baik dihentapkan tiga malam kalau kita nanti mau ngecor kalau mau pakai drum drum bisa dicampurkan ini satu liter ini ke dalam satu drum 200 liter air langsung disiram di pangkal kira-kira 100 mili atau 150 mili per tanaman kalau disomprot pakai somprot elektrik tangki charge bisa juga pakai ini satu tub ini satu tangki langsung di apa langsung di aplikasi kepada pangkal tanaman ini pupuk ekoparming ini pupuk organik yang telah terbukti kehebatannya dan bisa mengurangi pupuk kimia 75% bisa menyumburkan tanah dan kaya unsur hara pupuk ekoparming berbentuk ion sehingga dapat diserap oleh mulut daun atau stomata daun mengandung usur hara lengkap sudah mengandung usur hara makro dan mikro yang kaya untuk tanah mengandung mikroba apa itu mikroba kawan-kawan mikroba itu untuk pengurai tanah jadi ada pun manfaat-manfaat lain bagi tanaman bisa meningkatkan hasil panen bisa mengurangi kerontokan bunga dan buah dan mempercepat masa panen dan menghemat biaya dan ramah lingkungan jadi kawan-kawan dengan adanya video ini semoga dapat manfaat bagi kita semua amin assalamualaikum warahmatullahi abarakatuh abarakatuh berikutnya berikutnya berikutnya